Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Iran bakal langsung serang Israel jika perundingan dengan Hamas gagal. Pemerintah Iran dan proksinya Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC dan Hezbollah dari Lebanon sepakat menunda pembalasan terhadap Israel dengan syarat mutlak. Kejabat senior Iran mengatakan syarat penangguhan serangan yang dimaksud adalah kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Digutip dari The Times of Israel, pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi syarat yang diajukan pemerintah Iran tersebut sehingga Teheran akan menunda serangan balasan ke Israel. Amerika Serikat berharap negosiasi akhir minggu ini untuk pembebasan Sandra dan kesepakatan gencatan senjata di Gaza akan segera tercapai. Tawaran itu dilontarkan pemerintah Iran ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi di Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menangguhkan serangan ke Israel. Ada pun perundingan gencatan senjata sejauh ini belum membuahkan hasil. Hamas menuntut perundingan berdasarkan rencana yang sebelumnya bukan putaran perundingan baru. Sementara Israel merespon rencana gencatan senjata dengan menyatakan akan mengirim tim negosiatornya untuk menghadiri pertemuan tersebut. Hasil perundingan tersebut akan menjadi kunci bagi Iran untuk menunda serangan balasan ke Israel atau sebaliknya melancarkan serangan besar-besaran ke Tel Aviv. Ketegangan konflik antara Iran dengan Israel pecah paska Ismail Haniye dinyatakan tewas di Teheran bersama pengawalnya. Ismail Haniye, pimpinan tertinggi Hamas, tewas dalam serangan udara setelah ia menghadiri pelantikan presiden baru Iran, Masoud Bezeskyat. Iran menuding Israel sebagai pelakunya dan berjanji melancarkan serangan balasan besar-besaran ke Israel. Demikian berita terkini terkait Iran bakal langsung serang Israel jika perundingan dengan Hamas gagal. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kurian bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.